Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat? Iya, sehat. Harus sehat ya. Tetap dijaga kesehatannya, tetap ikut prosedur atau rambu-rambu yang dianjurkan oleh pemerintah pada musim pandemi COVID ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang masalah ekonomi. Masalah ekonomi yang akan kita bahas, yaitu masalah pokok ya. Masalah pokok ekonomi. Jadi kan minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang masalah klasik ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, prinsip, dan lain sebagainya. Sekarang kita belajar tentang masalah pokok ekonomi. Apa itu masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi? Akan kita bahas di next slide ya. Oke, indikator yang harus kalian capai pada pagi hari ini meliputi yang pertama, itu mengidentifikasi permasalahan ekonomi modern atau masalah pokok ekonomi modern, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi, dan ekonomi modern bagaimana, untuk siapa, dan apa barang yang diproduksi. Kemudian menjelaskan pengertian sistem ekonomi, kemudian mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi, ataupun jenis-jenis sistem ekonomi. Jadi yang harus kita bahas hari ini adalah masalah ekonomi modern yang menyangkut apa, bagaimana, untuk siapa barang diproduksi, kemudian menjelaskan pengertian sistem ekonomi, dan jenis-jenis sistem ekonomi. Oke, yang pertama, kita akan membahas masalah pokok ekonomi. Jadi masalah pokok ekonomi itu terdiri dari tiga. Jadi kan sebelumnya Ibu sudah jelaskan, kalau misalnya masalah ekonomi klasik itu kan, manusia itu kebutuhannya tidak terbatas, sedangkan alat pembuasnya terbatas. Itu masalah klasik, dan solusinya adalah melalui skala prioritas, kita membuat pilihan. Nah, kalau di masalah ekonomi modern ini, yang sekarang kita alami, gitu. Yang pertama itu apa? Apa ya? Atau what? Nah, jadi what ini atau apa ini, kan menyangkut tentang menentukan jenis barang, jumlah barang yang diproduksi. Jadi kalau di sekarang ini, apa barang yang akan saya produksi? Dan berapa jumlahnya? Nah, itu menyangkut apa? Jadi kan kita lihat situasi dan kondisinya, apa yang harus saya produksi? Apa yang harus saya inikan? Barangnya? Yang sedang disenangi masyarakat, apa? Terus, berapa jumlah yang akan saya produksi? Nah, jadi menentukan jenis barang ini nanti kita tahu. Konsumennya siapa, gitu ya. Yang kedua, bagaimana atau how? Bagaimana barang diproduksi? Jadi, cara memproduksinya, caranya itu bagaimana? Menggunakan teknologi atau tidak? Kan gitu. Jadi, misalnya, bu, saya memproduksi, kita buatlah mebel, gitu ya. Karena saya buka perusahaan mebel, gitu. Jadi, bagaimana cara memproduksinya? Menggunakan teknologi, mesin, ataukah menggunakan tenaga manusia? Gitu ya. Yang ketiga, untuk siapa? Siapa yang menjadi target konsumen? Siapa yang menggunakan barang yang saya produksi? Kan gitu. Jadi, kalau kita mencipta ke satu barang, kita harus tahu dong siapa penggunanya, gitu. Kalau kita mau buat pakaian anak-anak, kira-kira siapa yang menggunakannya? Di mana? Kan gitu. Jadi, nanti hubungan apa ini, untuk siapa ini, itu adalah target konsumennya. Jadi, ada tiga. Apa, bagaimana, untuk siapa. Itu masalah ekonomi modern, atau masalah pokok. Gitu ya. Jadi, ini kan masalah. Setiap masalah dalam sistem ekonomi itu, ada yang namanya solusi, gitu ya. Kalau masalah klasik, ekonomi yang kita bahasin dua minggu yang lalu, yaitu menyangkut permasalahan kebutuhan manusia itu, bu, banyak. Tetapi, alat pemuas, atau berupa barang rajasa itu sedikit. Solusinya apa? Yaitu, kalau uangmu terbatas, maka kamu harus menyusun yang namanya skala prioritas. skala prioritas, kemudian membuat pilihan. Sudah, kamu susunkan, yang paling penting yang mana? Yang mana saya dahulukan? Buatlah, melalui skala prioritas baru, pilih. Ini, gitu ya. Nah, kalau yang ini, solusinya adalah, solusi dari tiga masalah pokok ekonomi modern ini, adalah, sistem ekonomi sebagai solusi. Jadi, sistem ekonomi ini, sebagai solusi tiga masalah pokok ekonomi modern itu berbeda-beda. Kalau di Indonesia, dengan Cina, jadi, atau RRC ya, solusi dari mereka, untuk memecahkan, apa barang yang diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, untuk siapa barang diproduksi, itu berbeda. Karena sistem ekonominya yang berbeda. Iya kan? Atau Amerika dengan Korea Utara, beda. Kalau Amerika itu, negara kita tahu itu adalah negara liberal, misalnya. Kemudian, kalau dia, Korea Utara, itu adalah negara sosialis, gitu ya. Sistem ekonominya juga berbeda. Jadi, untuk apa? Bagaimana? Untuk siapa? otomatis penjelasannya akan berbeda juga. Jadi, sistem ekonomi itu, apa itu, Bu? Iya kan? Ya, itu gabungan unsur tata, atau aturan, dalam sebuah negara, yang menyangkut, kehidupan ekonomi, dengan tujuan menyelesaikan permasalahan ekonomi. Jadi, yang perlu paling ketahui, sistem ekonomi itu, dalam suatu negara, itu identik dengan, identik dengan dasar negara. Dasar negara itu. Dasar negara itu apa dulu? Misalnya, kalau kita, kalau misalnya dasar negara, kita buatlah dulu, Italia, liberal, misalnya, bebas, berarti negara bebas, berarti sistem ekonominya itu yang liberal. Kemudian, kalau misalnya, Korea Utara, Cina, itu komunis, sistem ekonominya itu, sosialis. Kemudian, apa dasar negaranya? Undang-undang asal 1945, berarti, yang menyangkut demokrasi Pancasila. Berarti, sistem ekonomi Indonesia apa? Sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Jadi, ada empat sistem ekonomi, yang berlaku di dunia. Yang pertama itu adalah, tradisional. Nah, tradisional ini adalah, sistemnya masih barter. Jadi, tradisional itu, barter bergantung pada alam, itu pasti sudah tradisional. Mana negara yang menganut ini, Bu? Secara spesifik, negara yang menganut ini tidak ada. Secara global keseluruhan. Tetapi, kalau dia, daerah tertentu ada. Contohnya kan, suku anak dalam di daerah Jambi, itu masih pakai sistem tradisional. Masih barter mereka. Barter itu tahu kan, DCMP, apa barter, nak? Tukar-menukar barang. Barang-barang. Ya, betul. Menukar. Barter itu, tukar-menukar barang. Misalnya, garam ditukar dengan cabai, yang punya, si A punya garam, si B punya cabai, mereka tukar. Gitu kan. Jadi, tradisional, bergantung pada kondisi alam. Gitu ya. Yang kedua, sistem ekonomi terpusat. Terpusat, komando, sosialis, itu sama ya. Terpusat, komando, habis itu, sosialis, itu sama. Jadi, negara ini adalah negara yang menganut paham sosialisme, atau komunisme, seperti Korea Utara, dan Rusia. Gitu. Itu kan kita tahu negara komunis. Berarti mereka itu, otomatis sistem ekonominya adalah berterpusat. Berpusat ke mana, Bu? Berpusat ke pemerintah. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah liberal, atau pasar, atau bebas. Jadi, sistem ekonomi liberal sama dengan sistem ekonomi pasar, sama dengan sistem ekonomi bebas. Itu contohnya negaranya adalah Amerika Serikat. Rata-rata kalau Eropa Barat, itu adalah negara liberal. Gitu ya. Kemudian, campuran. Jadi, campuran ini adalah contohnya Jerman. Jadi, campuran itu, gabungan dari komando dan liberal. Digabungkan. Nah, itu dia. Jadi, negara adalah Jerman. Kemudian, Indonesia itu beda ya. Itu bukan campuran. Tapi, diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut Pancasila. Yang kelima, demokrasi Pancasila. Ini punya Indonesia. Jadi, ada lima. Kemudian, penerapan sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. Jadi, gini. Pemecahannya kan ada tiga masalah ekonomi. Tadi, apa, bagaimana, untuk, siapa. Apa, kalau di negara tradisional, apa barang yang diproduksi, yaitu, sumber daya alam yang ada. Apa yang ada di alam? Sekarang lagi musim padi, ya padi dulu. Lagi musim ini, ini dulu. Jadi, apa, tergantung sumber daya alam yang ada. Kalau di negara komando, apa, menyangkut apa ini? Sumber daya alam, sama-sama semua ya, menyangkut apa. Kemudian, bagaimana, bagaimana caranya itu? Kalau itu tradisional, diproduksi sendiri, dibuat sendiri ya. Kalau dia komando, diproduksi sama pemerintah, dibuat oleh pemerintah, ditentukan oleh pemerintah. Kemudian, liberal, ditentukan oleh swasta. Ditentukan oleh swasta. Kalau misalnya, dia campuran, dia campuran, berarti diproduksi oleh pemerintah dan swasta. Kemudian, untuk siapa? Jadi, untuk siapa ini, kalau dia tradisional, barang itu diciptakan ya untuk diri sendiri. Kemudian, kalau komando, itu untuk seluruh rakyat. Kemudian, kalau liberal atau pasar, itu untuk pasar. Digunakan untuk pasar, siapa yang mau beli? Bebas. Namanya pasar bebas. Yang kemudian, itu, kalau campuran, untuk rakyat dan pasar. Jadi, ini penerapan sistem ekonomi, sebagai solusi masalah ekonomi. Itu penerapannya. Oke, lanjut. Kita masuk ke ciri-ciri sistem ekonomi. Jadi, ciri-ciri sistem ekonomi, tadi ada jenis-jenisnya itu, ada tradisional, ada liberal, ada kumbando, ada campuran. Jadi, ciri-ciri yang pertama, yang kita bahas, itu adalah sistem ekonomi tradisional. Yang Ibu jelaskan tadi, kalau tradisional itu, adalah sistemnya, itu barter ya, serba bergantung pada alam. Kemudian, ciri-cirinya apa? Yang pertama, teknologi masih sederhana. Masih menggunakan teknologi yang serdana. Sumber daya manusia yang paling utama. Jadi, SDM itu yang menentukan, berapa banyak barang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, itu tergantung dari SDM yang ada. Karena masih tradisional ya. Yang ketiga, belum adanya pembagian kerja. Jadi, belum spesifikasi pembagian kerjanya, belum ada. Tanah sebagai sumber kemakmuran. Ya iya, namanya tradisional itu, belum menggunakan, kalau di negara-negara maju kan, tanah itu, bukan sebagai salah sumber kemakmuran. Karena orang bisa mencapai kemakmuran. Jadi, kemakmur itu artinya, pemenuhan kebutuhan yang tercapai. Jadi, misalnya, kamu pengen apa? Ada. Itu definisi makmur ya. Hari ini, pengen mobil ini ada. Tidak. Ini benar-benar. Jadi, penisi tanah sebagai sumber kemakmuran, kalau negara-negara maju, yang dikatakan dengan sumber kemakmuran itu, nggak harus tanah. Bisa juga, ide. Ide bisa jadi sumber kemakmuran. Atau teknologi. Karena sekarang, menghasilkan uang juga, nggak harus menanam padi, nggak harus menanam jagung. Tapi bisa menghasilkan uang dengan, kita nggak punya barang yang dijual aja pun bisa kita menghasilkan uang. Sekarang, jaman di teknologi sekarang ya. Sekarang ini gimana, Bu? Nanti kita, misalnya orang yang berjualan online itu, berjualan online, pedagang online itu, mereka nggak punya barang di rumahnya, tapi bisa menjual barang. Caranya gimana? Ya, mengambil ke satu toko, dijual kembali kan gitu. Kan dia nggak punya barang gitu ya. Tapi bisa menjual gitu. Atau boleh, kita nggak harus punya tanah, bisa buat situs, blok atau apa gitu. Jadi bisa kita jual. Berpegang teguh pada adat istiadat. Kalau anak suku dalam di Jambi itu, biasanya berpegang teguh pada istiadat, susah menerima, susah menerima zaman modern gitu lah ya. Teknologi juga mereka susah menerima gitu. Kemudian, jadi komando yang kedua itu adalah sistem ekonomi komando terpusat atau sosialis. Jadi, keywordnya itu apa? Kalau dia sistem ekonomi komando atau terpusat atau sosialis, itu biasanya seluruh kegiatan ekonomi. Jadi, kegiatan ekonomi itu kan ada tiga. Kemarin gue jelaskan. Produksi, konsumsi, dan distribusi. Atau produksi, distribusi, konsumsi ya. Di produksi dulu barangnya, habis itu didistribusikan, habis itu dikonsumsi. Ingat ya, ada tiga. Jadi, itu semua diatur oleh pemerintah. Dan hak individu di situ tidak dihargai. Memang enggak ada hak individu. Semuanya diatur oleh pemerintah. Jadi, kalau mau lihat contoh negara itu kan di luar biasa tadi, itu ada Korea Utara, Rusia, ada Cina gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi, kelebihannya apa kalau misalnya sistem ekonomi komando? Kelebihannya itu mudah bagi pemerintah untuk mengendalikan. Jadi, mudah bagi pemerintah untuk mengendalikan. Yang kedua, produksi pasar dibawahi kendali oleh pemerintah. Diatur oleh pemerintah. Distribusi pendapatan merata. Kenapa bisa merata, Bu? Iya, karena semua kegiatan ekonomi itu, mau barang apa yang diproduksi, mau bagaimana caranya, dan untuk siapa, itu diatur oleh pemerintah. Kalian harus membayangkan, kalau misalnya satu wadah, kita main catur kan, kita mau menangkan, kalah kita yang tentukan. Sama juga dengan komando ini tadi, semua diatur oleh pemerintah. Kita lihat kan Korea Utara itu, mereka bentuk rambut pun diatur sama pemerintah. gitu ya. Pengendalian krisis ekonomi lebih mudah oleh pemerintah akan lebih mudah ditangani. Jadi krisis itu jarang. Jadi kalau di Korea di Korea Utara itu sebagai contoh salah satu negara komunis, di situ tidak akan kita temukan orang yang kesenjangan sosialnya tinggi. Misalnya kok di Indonesia kan ada sepala kaya-kaya kali gitu ya. Abu Rujal Bakri kaya ya. Apa lagi? Banyak orang kaya, tapi banyak juga orang yang larat dan miskin, bahkan tidak punya rumah. Nah gitu. Kalau di Korea, kalau di negara komunis itu tidak ada. Karena apa? Semua diatur oleh pemerintah. Maka dikatakan distribusi pendapatannya merata. Jadi pendapatan per individu itu hampir sama gitu. Bersama. Dan krisis itu gampang dikendalikan gitu. Karena diatur berpusat pada satu titik, yaitu pemerintah. Kelemahannya yaitu kalau yang namanya sudah diatur oleh satu orang atau satu instansi atau satu lembaga, berarti kita tidak akan bisa memunculkan ide kita. Berarti kreativitas itu ditekan gitu. Karena apa? Karena kalau kamu punya ide, ide kamu itu belum tentu bisa diterima oleh pemerintah kan gitu. Monopoli kegiatan ekonomi oleh pemerintah baru gikir masyarakat. Dan yang ketiga itu rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengungkapkan ide. Kenapa? Karena semua diatur oleh pemerintah. Karena kita tidak bebas untuk berpikir. Coba kamu bayangkan, diatur oleh semua oleh pemerintah. Berarti kamu punya ide secemerlam apapun itu tidak akan bisa misalnya kamu kelola sendiri. Karena yang mengatur adalah pemerintah. yang ketiga adalah sistem ekonomi liberal atau pasar atau bebas. Jadi sistem ekonomi liberal itu apa? Sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ya mau produksi, distribusi, konsumsi bebas kamu melakukannya. Melakukan atau enggak gitu ya. Diserahkan semua kepada masyarakatnya. Jadi kelebihannya apa? Yang pertama kebebasan hak individu ada. Dihargai. Kebebasan individu itu dihargai. Jadi kalau tadi ini kebalikan dari komando ya. Dia berkebalikan. Yang berdua mendorong inovasi dan kreasi masyarakat. Karena tadi bebas mendorong inovasi. Kenapa? Dia mendorong inovasi kalau kita dikasih kebebasan. Berarti kita berpikir apalah yang harus kubuat supaya produk aku ini laku di pasaran. Berarti kamu itu bersaingnya bagus gitu. Jadi biasanya persaingan itu persaingan itu biasanya menimbulkan barang yang akan lebih bagus dibandingkan yang sama sekali tidak punya pesaing. Kan logikanya gitu. Kalau ada sainganmu jualan bakwan berarti kamu akan keduanya ini akan berlomba-lomba untuk membuat bakwan yang lebih enak. Supaya apa? Supaya lebih laku dibandingkan bakwan dia. Mendorong inovasi jadi kreasi kita itu muncul karena kan kita bebas mengungkapkan atau bebas membuat barang apa sesuai dengan ide kita. Nomor tiga tingginya partipasi masyarakat adalah pembangunan. Jadi kita itu dieksplore lebih karena kita dikasih kebebasan. Yang keempat tindakan ekonomi diarahkan pada efisiensi dan efektivitas. Kenapa seperti itu? biasanya kalau kita bebas memiliki sumber daya biasanya kita akan belajar untuk mengelola sesuatu itu lebih efektif dan efisien. Bagaimana caranya menekan biaya produksi untuk menciptakan suatu barang? Biasanya gitu ya karena kita bebas berpikir berkreasi kita bebas. Kalau kita tidak dikasih kebebasan untuk berpikir berkreasi kita fokus pada satu apa yang diarahkan pemerintah itu yang kita lakukan. Kalau negara liberal kan tidak seperti itu. Apa yang kupunya dan kukulola sendiri kuciptakan sendiri bisa itu hak itu kelebihannya. Kemudian dia memiliki kekurangan yang pertama distribusi pendapatan yang tidak merata. Kenapa tidak merata Bu? Karena tadi tidak semua orang punya ide tidak semua orang punya modal tidak semua orang punya uang jadi biasanya yang punya uang yang punya modal yang punya ide itu yang maju yang dibawa-bawa yang tidak punya apapun tidak maju kenapa? Makanya distribusi pendapatannya tidak merata kesenjangan sosial itu ada ada yang kaya ada yang miskin seperti itu kalau kekurangannya kekurangan yang kedua yang ketiga yang ketiga gejolak ekonomi akibat tidak ada campur tangan pemerintah nah dalam kegiatan ekonomi baik produksi distribusi dan konsumsi disitu tidak ada campur tangan pemerintah pemerintah itu sebatas ngapain bu pemerintah itu hanya sebatas memberikan fasilitas fasilitas keamanan negara kalau namun terjun langsung pada kegiatan ekonomi pemerintah dibatasi jadi ada gejolak-gejolak ekonomi inflasi yang sangat tinggi itu bisa terjadi karena apa karena enggak ada campur tangan pemerintah monopoli dan eksploitasi jadi monopoli itu kan penguasaan oleh sekelompok orang dalam suatu negara gejolak-gejolak ekonomi monopoli itu misalnya atau satu individu ya satu perusahaan misalnya kita buat korporasi yang sangat besar satu monopoli karena dia punya uang punya modal punya ide juga jadi orang yang tidak punya modal sama sekali dia punya sebatas hanya mungkin bisa pekerja atau apa eksploitasi juga karena eksploitasi bagi negara bebas alam itu eksploitasi bebas saja jadi menimbulkan kerusakan alam ini sebetulnya kalau di negara lembaran itu kekurangannya yang ketiga itu adalah sistem ekonomi campuran nah sistem ekonomi campuran itu bagaimana gembarannya yang pertama swasta dan pemerintah bekerja sama kalau tadi di sistem ekonomi komando yang berkuasa itu adalah pemerintah kalau liberal itu adalah swasta nah ini digabung dimix dia ada peran pemerintah tapi tidak dominan ada peran swasta tapi tidak dominan nah kalau di komando peran pemerintah itu ada dan dominan kan kalau di peran di liberal peran swasta itu ada dan dominan juga kalau ini enggak dia campur mix dia kemudian kegiatan ekonomi dilakukan swasta dan pemerintah bersama-sama dilakukan tugas swasta dan pemerintah berimbang terjadi keseimbangan sosial kalau diterapkan sistem ekonomi ini secara murni maka akan terjadi keseimbangan sosial nah yang kelima jadi salah satu sistem ekonomi campuran itu bisa dikatakan tapi kita enggak mau sama dengan campuran karena campuran itu dalam sejarahnya masih punya Jerman gitu ya masih di negara Jerman berlaku Indonesia itu selalu mengatakan sistem ekonomi kita itu adalah sistem ekonomi Pancasila ekonomi demokrasi Pancasila jadi sama sebetulnya ada peran pemerintah tapi tidak dominan ada juga peran swasta tapi tidak dominan cuman bedanya dengan negara negara campuran kalau Indonesia itu ada yang namanya ada yang namanya itu barang-barang yang menguasai hajat hidup manusia itu dikelola oleh pemerintah itu diatur dalam pasal 33 undang-undang dasar 1945 pasal pasal 2 pasal 3 jadi itu apa dikatakan barang-barang ataupun sumber daya yang menguasai hidup manusia itu diatur oleh pemerintah makanya ada dia yang namanya BUMN apa BUMN nak panjangannya badan usaha milik negara badan usaha milik negara oh ya betul badan usaha milik nenek enggak ya milik negara kenapa karena dikelola oleh modal sebagian atau seluruhnya itu ada milik pemerintah jadi ada 3 bentuk tapi sekarang tinggal 2 ya nak karena perjen sekarang perusahaan persejawatan udah dengar lagi yang ada itu adalah Persero yang kedua itu adalah Peru perusahaan umumnya itu jadi kenapa itu ada jadi apa benda-benda yang mengusahai adat hidup manusia Bu pertama BBM minyak ya Pertamina itu dikelola oleh pemerintah makanya dia bentuk PT Pertamina Persero jadi setiap ada nama perusahaan yang belakangnya dalam kurung Persero itu pasti BUMM ya atau Perum Peruri Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia itu pasti BUMM Perum Pegadaian BUMM Perum Damri itu BUMM gitu ya jadi ada Perum sama Persero pasti itu BUMM jadi kenapa itu ada karena BUMM itu hampir dalam semua kegiatan ekonomi itu dikuasai menggunakan minyak gitu ya dan yang tidak menggunakan minyak jadi tolak ukurnya apa Bu motivasinya itu individualis dan kepentingan bersama sarana penggerak apa sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah memilih faktor produksi perorangan tapi dibatasi karena mempunyai adat dan norma gitu peran swasta tidak ada pembatasan selama tidak terkait dengan produksi esensial jadi produksi esensial bagi negara itu yang Ibu bilang tadi minyak tanah minyak listrik air air itu wajib makanya PDAM PDAM itu kan BUMD PDAM itu kan dikuasai oleh pemerintah daerah kalau listrik PLN dikuasai oleh pemerintah pusat BUMN habis itu Pertamina selama tidak mengganggu produksi esensi bagi negara peran pemerintah wajib campur tangan dalam hal eksternalitas negatif kegagalan pasar ketimbangan ekonomi dan kesenjangan jadi ini nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi sistem sistem nilai berdasarkan tanggung jawab moral dan sosial tujuan ekonomi nah inilah memajukan dan memberdayakan semua pelaku ekonomi secara seimbang dan berkelanjutan menuju stabilitas dan pemerataan jadi pelaku ekonomi itu ada empat yaitu siapa ibu yang pertama itu rumah tangga produksi orang yang melakukan kegiatan produksi rumah tangga konsumsi kita lah masyarakat rumah tangga negara yaitu pemerintah yang keempat rumah tangga masyarakat luar negeri yang kita berhubungan nanti ekspor dan impor kita juga gak merugikan mereka dan mereka juga gak boleh merugikan kita gitu ya nanti ada beberapa politik-politiknya juga yang akan diterapkan oke ini sampai disini materi kita hari ini ada yang mau ditanyakan anak-anak ada tidak ibu yang bertanya kalau di di negara sosialis untuk memecahkan masalah ekonomi apa bagaimana untuk siapa dilakukan oleh siapa yang melakukannya pemerintah iya pemerintah siapa yang jawab itu tadi siapa namanya yang jawab gak nampak ibu karena banyak kali layarnya saya mis namanya siapa di taramadani oh di taramadani kemudian kalau dia di sistem ekonomi tradisional kegiatan ekonomi dilakukan secara apa barter barter betul sekali jadi ada berapa sistem ekonomi yang berlaku nak ada lima miss iya yang pertama komando komando apa itu di barang 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 iya dan campuran negara yang mengandung sistem ekonomi campuran negara apa tadi ibu bilang jerman jerman jadi ingat untuk memahami lebih gampang sistem ekonomi itu sama dengan ideologi ataupun pandangan suatu bangsa itu sama gitu ya kalau negara liberal pasti sistem ekonomi liberal kalau sosialis sistem ekonomi sosialis kalau dia campuran sistem ekonomi campuran kalau dia ya cuma satu-satu negara di dunia ini yang menganut kita ya sistem ekonomi Pancasila oke sampai disini pertemuan kita hari ini dan akan kita lanjut next week gitu jadi dijaga kesehatannya kalau tidak ada yang ditanya selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua pagi 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 pagi